Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya'i, saya sering melihat ceramah para ustaz di Youtube. Katanya, azan di telinga bayi yang baru lahir itu ialah bid'ah dan mengada-ngada. Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena para ulama di dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunnah, sunnah adhan dan iqomah di telinga bayi yang baru lahir. Hukum sunnah ini tentunya punya dasar dalil hadis yang cukup kuat, tidak do'if. Oleh sebab itulah dalam kesempatan kali ini, insyaAllah akan kami nukilkan dasar dalilnya, minimal tiga buah hadis beserta sanatnya. Kemudian kita lihat pula siapa ulama yang telah mensuhihan hadis tersebut. Yang jelas bukan Nasiruddin Al-Albani, idola orang-orang wahabi. Sekarang, marilah kita lihat hadis-hadisnya. Al-hadithu al-awwal. Hadis yang pertama. Telah berkata oleh Imam Muhammad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, fi musnadihi. Telah berkata oleh Imam Muhammad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, di dalam kitab musnad beliau. Hadathana Yahya wa Abdul Rahmani. Telah bercerita kepada kami oleh Yahya dan oleh Abdul Rahman. An-Sufiyana dari Sufiyan. An-Asim bin Ubaidillah dari Asim bin Ubaidillah. An-Ubaidillah ibni Abi Rafi'in. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi'in. An-Abihi dari bapaknya. Yaitu Abu Rafiq. Kalau berkata oleh beliau, kata Abu Rafiq. Ra'itu Rasulullah s.a.w. Telah melihat oleh aku, kata Abu Rafiq. Pada Rasulullah s.a.w. Adzana, yaitu mengadzani oleh Rasulullah. Fi udhunil hasani, di dalam kedua telinganya Al-Hasan. Hasan bin Ali. Hina waladadhu, tatkala telah melahirkanhu pada Al-Hasan. Fatimatu oleh Sayyid Fatimah Zahra. Bisolati dengan adzan solat. Begitu. Ini kata Abu Rafiq. Lahatis ini di takhriz oleh siapa? Akhraja wa Ahmadu, akhraja telah mengeluarkan hubara hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nomor hadis 23.869. Wa Abu Dawudah dan oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadis 5.105. Wa Tirmidhiu dan oleh Imam At-Tirmidhi. Nomor hadis 1514. Waqala At-Tirmidhiu. Dan telah berkata oleh Imam At-Tirmidhi. Hadithun yaitu hadis Hasanun yang Hasan. Suhehun lagi suheh. Jadi ia mengatakan hadis ini. Hasan dan Suheh adalah Imam At-Tirmidhi. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Sedangkan menurut pelitian para ulama. Kalau Imam Abu Dawud itu tidak memberikan komentar. Maka hadisnya adalah hadis minimal Hasan. Dan hadis itu bisa suheh. Ini baru hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Al-Hadithu Athani. Qala al-Imam Abu Ya'la al-Musili fi musnadihi. Telah berkata oleh Imam Abu Ya'la al-Musili rahimahullah ta'ala di dalam kitab musnad beliau. Hathana jubaratu. Hathathana Yahya ibn al-Ala'i. An marwan ibn salimin. Antul hatabni ubaidillah. An husaynin qala. Qala Rasulullah s.a.w. Man bermula siapa saja. Wulidah yang dilahirkan. Lahu untuknya man. Fa'adzana lalu mengadzani oleh dia man. Fi udhuni di dalam telinganya. Walatnya. Al-Yumna yang kanan. Waqamadan mengikomai oleh man. Fi udhuni di dalam telinganya. Al-Yusra yang kiri. Lam tadurhu. Maka tidak akan membahayakan. Huka pada si bayi. Umusibiani oleh jin. Yang namanya Umusibian. Akhraja Abu Ya'la. Akhraja telah mengeluarkan hubara hadith Abu Ya'la oleh Imam Abu Ya'la. Nomor hadith. 6.780. Wabnu Sunni dan oleh Imam Ibn Sunni. Di dalam kitab Amuliyum wal-Lailah. Nomor hadith. 6.333. Eh, 633. Wal bayi hakiu dan oleh Imam bayi hakiu. Fi su'abil imani. Dalam kitab su'abil iman. Nomor hadith. 8.253. Lah hadith ini memang. Sebagian ulama ada yang mengatakan to'if. Tetapi ini kita sejadikan sebagai penguat. Cukup hadith yang pertama. Kita jadikan dasar. Jadi Abu Rafiq tadi. Yang ditakiris oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh Imam Abu Dawud. Dan oleh Imam At-Tirmidhi. Dan dikatakan oleh Imam At-Tirmidhi. Hadha hadithun Hasanun Suhaihun. Kemudian hadith penguat yang ketiga. Al-Hadithu Al-Thalithu. An-Abdillah Ibn Abbasin. Radiyallahu anhumah. Hadathatni. Ummul Fadli Bintul Harithi Al-Hilaliyyatu. Diriwayatkan dari Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Radiyallahu anhumah. Telah menceritakan kepada kukata. Sayyidina Ibn Abbas. Ummul Fadli Bintul Harithi Al-Hilaliyah. Oleh Ummul Fadli. Bintul Harithi Al-Hilaliyah. Siapa itu Ummul Fadli Bintul Harithi Al-Hilaliyah? Yaitu ibundanya sendiri. Ibunya sendiri. Karena Ummul Fadli ini adalah. Istrinya Sayyid Al-Abbas. Pamannya Rasulullah. Jadi Ummul Fadli ini adalah. Ibundanya Sayyid Ibn Abbas. Yaitu Abdullah bin Abbas sendiri. Singkat cerita. Bahwa ibundanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yaitu Ummul Fadli. Bercerita kepada beliau putranya. Yang terkenal ini. Ibnu Abbas. Maka keturunannya menjadi. Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah. Bahwa. Amarartu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahua jalisun bilhijri. Faqala. Ya Ummul Fadli. Kultu. Labik ya Rasulullah. Kala. Innaka hamilun bihulamin. Kultu. Ya Rasulullah. Wa qaifa. Wa qaata halafat. Quraishun ala yaitu nisa'a qala. Wa ma'akulu laki. Faizha wadu'atihi fa'atini bih. Qalats falamma wadu'atuhu ataitu bihin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'addana fi uduhinihi al-yumna. Dan ternyata. Ummul Fadli itu tatkala mengandung. Sayyid Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau membawanya. Tatkala sudah lahir. Membawanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah adzana. Meng'addani fi uduhinih dalam telinganya al-yumna yang kanan. Wa qauma fi uduhinihi al-yusra. Dan Rasulullah meng'iqamahi di dalam. Telinganya Sayyid Abdullah bin Abbas yang kiri. Wa al-ba'ahu min riqihi wa sammahu abdallah. Akhrajawu at-tabaroniyu fil mu'jamil awsad. Telah mengeluarkan hupadah hadis oleh Imam At-tabaroniyu. Di dalam kitab al-mu'jam al-awsad. Nomor hadis 9250. Jadi saudara-saudaraku kamuslimin wal muslimat. Jangan khawatir. Bahwa masru' sunnah disyariatkan. Sunnah meng'addani di telinga bayi yang kanan. Kemudian meng'iqamahi di telinga bayi yang kiri. Itu sunnah dasarnya kuat. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan itu bit'ah dasarnya kuat. Biarkan saja. Biarkan anjing menggonggong kafila berlalu ya. Kita yakin dengan amalan kita sendiri. Wallahu ta'ala ahlamu biswab.